Pasca insiden terbakarnya kapal pengangkut BBM Pertalait, Pertamina pastikan pasokan BBM wilayah Bali, Dusa Tenggara dipastikan aman. Pasokan BBM ke terminal pesanggaran telah disuplai MT Olivia dan Elizabeth I yang membawa 1000 kiloliter BBM. Pertamina langsung bergerak cepat pasca insiden terbakarnya kapal MT Christine yang membawa BBM Pertalait sebanyak 5.900 kiloliter. Pertamina langsung melakukan alih suplai dengan menarik kapal MT Olivia yang berencana sandar di Bima untuk menyuplai pasokan ampenan. Sementara untuk terminal pesanggaran akan disuplai dari depo manggis Karanglesem yang dikirim melalui jalur darat. Untuk penambahan stok di Bali ada kapal Elizabeth I yang membawa 1000 kiloliter Pertalait. Warga diimbau untuk tidak panik karena insiden ini tidak mengganggu suplai BBM. Untuk stok saat ini di terminal BBM Ampenan itu ada 2200 kiloliter untuk Pertalait dengan stok in transit yang sedang floating itu sebesar 3450 kiloliter Pertalait yang dibawa MT Marlin dan MT Olivia. Untuk itu kami himbaw masyarakat tidak perlu panik dan dari pagi ini sampai dengan sore nanti penyaluran ke SPBU dan ke konsumen lainnya baik industri maupun konsumen non-subsidi lainnya akan tetap berlangsung dengan lancar dan aman. Sebelumnya usai bongkar muat di Ampenan kapal Christine akan membawa sekitar 3.200 kiloliter Pertalait untuk menyuplai terminal BBM di pesanggaran. Namun saat akan loading di Pantai Ampenan kapal yang mengangkut 5.900 kiloliter BBM ini lebih dulu terbakar. Dari Denpasar Indir Ari Ainews melaporkan.